Intro Setelah sempat dibuka, kini pendakian Gunung Lawu yang melalui jalur Cemorosewu di Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Senin siang kemarin kembali ditutup akibat kebakaran hutan. Kebakaran hutan terjadi di dua titik, yaitu di jalur pendakian Candi Ceto, Karanganyar, Jawa Tengah, dan wilayah utara Jogorogo, Kabupaten Ngawi. Saat ini kondisi api di jalur Candi Ceto berada di pos 5 atau puncak Gunung Lawu dan sudah mendekati pendakian di wilayah Kabupaten Magetan. Menurut Ferry Yoga Saputra, Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Magetan, pendakian Gunung Lawu melalui jalur Cemorosewu kembali ditutup akibat kebakaran hutan. Jadi untuk hari Senin ini memang jalur pendakian karena disinyal ada titik api di dua lokasi. Yang pertama di pos 5 jalur Via Ceto, yang kedua di Yogorogo, yang pembahayakan itu yang di jalur Ceto. Makanya untuk sementara waktu dilakukan penutupan. Ya jadi kami hanya fokus dulu ini sementara waktu karena kemarin ada sekitar 200 pendaki yang sudah ada di lokasi puncak dan sebagian sudah mulai turun. Kita lakukan penurunan secara paksa nanti untuk memperkecil apa itu istilahnya korban yang tidak diinginkan. Pihak BPBD, TNI dan Relawan terpaksa menurunkan 200 pendaki yang telah berada di puncak Gunung Lawu. Penurunan paksa pendaki dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang diinginkan. Sementara ratusan pendaki lainnya terpaksa masih bertahan di sekitar pintu masuk Cemorosewu, menunggu api padam sehingga mereka bisa mendaki ke Gunung Lawu. Terima kasih telah menonton!